motor di sini apa nih sekitar 200an 200 ya ini 200 motor guys rata-rata banyak Vespa nya juga ternyata ya ini masih standar saya ini sekarang ada di Rubasan ya Rubasan Mojokerto dimana semua di sini barang bukti dari apa aja Pak sekarang bukti apa aja di sini kalau dari KPK kejaksaan Mojokerto dan kepolisian kalau motor-motor ini Pak orangnya hilangan-hilangan rata-rata ya yang harus diselesaikan itu baik dengan kepolisian kota maupun dengan kepolisian Mojokerto dan juga dengan kejaksaan Mojokerto kalau ini motornya beberapa tahun Pak di sini ya sejak 2015 ada yang 2015-2016 harus diselesaikan ini sudah dirisiin tumbuh lagi gitu ya rumputnya ini dan memang datangnya seperti ini piok-piok seperti ini kalau yang proses pidana itu bisa naik ada yang pidana Pak ya ini ada Vespa ini sukaan saya nih Vespa ini besok kalau direkam ya Vespa guys, mangkrak guys, macet ini udah ini semua kendaraan Pak kalau bisa berapa Pak jumlahnya kalau bisa di jumlahnya nggak jumlah Pak ya sekitar berapa ini motor di sini 200-200 ya ini 200 motor guys hehehe oh rata-rata banyak Vespa nya juga ternyata ya ini masih standar oke siap nah ini ini rata-rata kalau motornya ya udah tahun tua sih yang tahun-tahun baru mungkin di sebelah sana yang kasus pidana mungkin Pak ya kalau kalau ini kasus tilangan Pak tilangan karena nggak diambil sama pemiliknya ya nah ini motor apa ini ya Ves mungkin Yamaha ini Grand ya Shogun ya rata-rata mobil tua lah nah motor tua padahal ini udah beberapa kali dilakukan pembersihan ini masih saja di ditumbuhi ilalang suket jalan ini suket pojok-pojok sana masih banyak lebih banyak kalau sebelah sana itu mobil bidana ya kasih bidana nanti kita review ke sana nah ini sekarang ini kok ada sepeda panjal pak kalau sepeda angin rata-rata kenapa milak kalau sepeda angin gini pidana ya para bukti apa gitu ya nanti kita tanyakan bagaimana sistem pengambilannya ya nah itu yang perlu diketahui masyarakat semuanya kita nanti tanya kepada Bapak Kepala Rubasan ini yang pidana ini oh ini masih bagus-bagus ini ya oh ini yang pidana pak ya pidana dari kejaksaan ini masih bagus-bagus ya pak yang ini guys ada n-mac vario baru juga ada masih saja dengan Vespa ya kesukaan saya itu nah ini masih baru juga pit ini dari kasus-kasus ya yang kena kasus di sini rata-rata ini ya oh milik sendiri berarti ini buat pengamanan aja ya iya jika sewaktu-waktu ada apa-apa disemprot jadi nggak manggai nunggu pemadahan pembakaran langsung sikap cepat ini motor baru pak skupi baru ini masih kan baru tapi ya kena tilangan kasusnya apa pak? oh tilangan pak ini 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 ya bukan tilangan bukan ya dari apa ini pak? kalau boleh tahu padanya betul-betul yang penting ini kasus pidana pak iya dipores emang dek skupi hanya kena kasus ya mungkin buat teman-teman semuanya yang punya punya kendaraan ditahan di sini bisa diambil dengan membuktikan surat suratnya pak g surat bukti penilangan atau apa gitu nanti biar dijelaskan babaknya itu yang pidana ini dulu sepedanya hilang atau gimana gitu ada ya sepeda hilang ya iya sepedanya hilang atau gimana babak dikarif nih kita lihat yang sebelah sini ya sebelah timur ini ini ada motor oh ada PCX ternyata PCX pak PCX hitam ini ya masih baru sekitar 2009 2019 kayaknya kasusnya laka ini pak karena kalau lihat pidana pidana ini oh pidana itu kalau ada kertasnya pidana pak oh ini sorry guys tahap 2 oh sudah tahap 2 sebenarnya buku suma caksanya saya kenal ini dari 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 Puri nah ini semua barang citaan disini oke guys disini ini saya banyak menemukan Vespa ya hmm mesin Vespa nya ini sampai macet kabel loh ini juga apa ini motor apa ini ini Vespa Vespa semuanya ini becak better ya karena juga banyak betak-betak juga ini Vespa yang modifikasi buku bawahnya sudah mungkin bertahun-tahun disini ya sepat tank ini kalau nggak salah ya sampai berkarut gini masih banyak lagi kendaraan-kendaraan yang dianggungkan di sini dari perubasan ini nanti rencananya mau akan di kembalikan juga rencananya oh ini Mio Mio seger ini oh anu pidana ini kalau ada gininya pidana banyak sekali ya mio rata-rata ini lebih dari 200 ini hasil tilangan semuanya jadi kalau mau ngambil silahkan nanti dijelaskan seperti apa nanti kita tanya ke Bapak Kepala Kepala Tudasan ya yang akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan unit-unit disini kalau ini ini bekas laka ini bekas laka kita lihat kondisinya bekas kendaraan laka senang kita tidak tahu kondisinya seperti apa kendaraannya seperti ini kalau yang ini ini anda begitu ini yang pasti kecelakaan juga tidak tahu kronologinya kapan terjadi tidak tahu kondisinya seperti ini sangat ringsek sekali kita doakan semuanya kalau jika masih selamat diberikan kesehatan jika sudah meninggal semoga dosa-dosanya diampuni dan diberikan tempat yang selayaknya di sisi Tuhan yang maha kuasa ada di sini di sini juga tumpukan ini Mio ini Supra X125 banyak ya kalau ini mobil sini ada air aki bekas perawatan mungkin ya yang dirawat ini leneng ini bekas hitam kejaksa ini baru ini pencurian besi besi PLN kalau tidak salah baru ini kemarin yang diamankan poros kabupaten juga bisa dirilis dan pelakunya sudah ditetapkan dari serangka dan sudah ditahan oke kita kembali lagi ke sebelah utara ini kalau lahannya luasnya ya sekitar 1 hektare mungkin ya di sini semua menyimpan barang kesitaan yang diamankan dari poros kejaksaan dan pengadilan seperti itu guys nanti proses pengambilannya kita tanyakan langsung tetap ini Mojokerto Impaudi apa ya mobil Grand Mag kita review lagi disini dari informasi yang diterima kendaraan disini sudah sejak tahun 2015 sudah ditahan disini rata-rata kalau sebelah sini ini kasus tilangan yang tidak diambil oleh pemiliknya tapi rata-rata motornya motor lama juga Sogun Kaseh Supra Polisana Revo Damio Tagren Sogun dan lain-lain ini kondisinya sampai ditumbuhi rumput seperti ini sampai di atas rumputnya padahal katanya sudah dibersihkan setiap bulan sekali karena ini musimnya musim penghujan jadi ya ditumbuhi rumput lagi mobil avansa ini senior avansa ini baru mungkin pidana ini oh ini mobil dari polsek polsek mojo sehari kalau enggak salah ini ini kasus pencurian handphone yang anu ini handphone yang di ngantor pemadamu bakalan itu di mojo sehari ini kalau enggak tahu rupasan bisa dicatakan tentang apa sih pak rupasan untuk tahu cara ngambilnya itu seperti apa gitu untuk khusus untuk warga masyarakat mojokerto bagaimana baik baik jadi memang kita sampai saat ini belum punya sebenarnya Twitter Instagram ada Facebook juga ada memang cuman kita tenaga yang ahli atau senang nah itu yang kita mau lagi pacu dan kita suka ini ada halo roker nah ini contoh ini halo perubasan mojokerto ini untuk pengaduan juga bisa tapi sebenarnya ini nanti ke depan saya dorong untuk informasi jadi masyarakat yang bisa berkomunikasi melalui ini menanyakan tentang melang atau menanyakan tentang barang nah itu yang akan kita dorong ke sana terus nah ini kita yang belum punya komunitas nah itu sebenarnya yang saya kemarin sudah merencanakan akan membahas komunitas sehingga warga masyarakat di mojokerto dan sekitarnya akan tahu tentang keberadaan keubasan kebetulan siapa tahu ada saudara tetangga atau bahkan yang bersangkutan punya barang yang mungkin disita bisa bisa mencari keterangan penjelasan bisa jika tahu kita jelaskan ke sini selamat menikmati Terima kasih.